Paling ada gejolak gunung berapi aja ya, kalau di bulan 8, ada semacam letup-letup kecil. Jadi selain gempa bumi, kemungkinan ada bencana yang berhubungan dengan, mungkin ada pabrik yang berhubungan dengan radiasi atau gas. Ada dua bulan yang perlu diwaspadahi di tahun ini, yaitu bulan 9 dan bulan 12. Ini menunjukkan sebuah terbukanya, keajaiban bisa jadi ini terbukanya gerbang, apa namanya, itu tadi, yang berhubungan dengan gas dan radiasi. Ini kemungkinan ada hubungan dengan penggalian yang, penggalian seperti pertambangan itu sebaiknya mungkin lebih diwaspadahi. Pekan terakhir bulan Juli yang beriringan dengan Surah Pamungkas, ada yang perlu diwaspadahi. Semesta sudah banyak memberi sinyal agar hati-hati. Apalagi ada bencana mengejutkan saat memasuki bulan Agustus, disusul September dan ditutup di bulan Desember. Melalui media ampas kopi, Bunda Gaila membaca seluruh pertanda alam yang menjadi awal dari munculnya peristiwa-peristiwa besar, termasuk pencana alam. Tapi benarkah muncul pula pertanda pergantian penguasa yang tidak berjalan mulus? Mungkinkah peralihan kekuasaan akan ditunda? Lalu bagaimana dengan prediksi di panggung hiburan? Akankah parceraian dan perselingkuhan masih marah? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Apalagi, menuju akhir bulan Juli akan ada momentum sakral saat memasuki suruh Pamungkas. Akhir bulan suruh yang sering dihiasi peristiwa tak terduga. Menurut sasmita kopi yang dibaca Bondakaila, gempa akan memberi rasa takut yang akut. Kali ini, gempa datang dari perut bumi, bukan berasal dari laut lepas. Walaupun tidak rinci, Bondakaila memberi banyak petunjuk bahwa guncangan akan dialami sebuah wilayah yang banyak daratannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ayah sebuah wilayah yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tetap terlihat, gempa. Ini sebenarnya menunjukkan tempat atau lokasi dataran yang lebih rata. Dataran yang daratannya lebih banyak. Ini melembangkan simbol seperti ini. Dan ini, ini kan kekusutan ya, arahnya mencari penyelesaian atau jalan keluar. Itu tetap dari pusat ya, dari sumber ya. Dari inti bumi atau dari pusat bumi. Atau dari lapisan bumi, bukan dari laut. Bukan dari gunung berapi atau segala macam, enggak ada. Kabar dari gunung berapi juga tidak boleh diabaikan. Sebab akan muncul letupan-letupan kecil yang mengganggu ketendangan. Memang tidak akan menjadi letupan besar, tapi tetap saja membuat situasi tegang. Beruntung, erupsi kecil-kecilan itu tak sampai membuat kepanikan. Paling ada gejolak gunung berapi aja ya, kalau di bulan 8, tapi enggak sampai panik sih. Gejolak gunung ya? Mungkin ada pabrik yang berhubungan dengan radiasi atau gas. Musibah yang juga memberi rasa trauma adalah tanah longsor. Tidak melulu di daratan tinggi, tapi juga longsor akibat lain. Misalnya saja, longsor di tanah bekas galian pertambangan. Tapi memang, momok tanda longsor masih sangat menakutkan. Apalagi kali ini, dideteksi ada portal gaib yang sedang terbuka. Sehingga mengakibatkan banjana alam. Tapi adakah pesan untuk mereka yang tinggal di daerah rawan longsor? Kalau daerah-daerah yang rawan longsor, kita jangan lupa bercermin. Di sini ada cermin atau ada portal gitu ya. Cermin dan portal ini menunjukkan sebuah terbukanya. Keajaiban bisa jadi ini terbukanya gerbang, apa namanya, itu tadi, yang berhubungan dengan gas dan radiasi. Ini kemungkinan ada hubungan dengan penggalian yang, penggalian seperti pertambangan itu sebaiknya mungkin lebih diwaspadai. Karena longsor bukan berarti jalan saja. Jadi kalau kayak pertambangan itu kayaknya lebih berhati-hati ya, penggalian jangan terlalu bagaimana gitu. Ini terbukanya gerbang, sebuah gerbang atau portal. Beberapa peristiwa alam akan terjadi di tahun 2024 yang tinggal menyisakan 6 bulan. Sejumlah bencana bahkan dipercaya sebagai sasmita alam, menjelang pergantian kekuasaan. Tapi apa yang membuat peralihan kekuasaan tertunda? Benarkah? Karena ada yang sakit. Lalu adakah pertanda alam yang sudah bisa dilihat? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menuju Pekan akhir bulan Juli, kondisi mulai perlu diwaspadai. Apalagi dalam tarikh Jawa, perjalanan bulan Surak juga mendekati Pamungkasin Lelakon. Sebentar meredah, di bulan 8 akan muncul gejolak alam di bulan selanjutnya. Apalagi ada 2 bulan yang harus diwaspadai selepas bulan Surak, yang dalam kalender Masehi masuk minggu kedua di bulan 8. Meski agak samar, Bunda Kaila melihat bulan 9 dan bulan 12 harus diberi perhatian ekstra. Sebab akan ada bencana yang mengejutkan walaupun tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Ada 2 bulan yang perlu diwaspadai di tahun ini, yaitu bulan 9 dan bulan 12. Karena itu kan mungkin pergantian dari, apa nama itu, semacam, kan yang namanya pergantian itu kan, pergantian pemerintah atau pergantian apa itu kan. Memang ada pesan-pesan alam juga sebetulnya kan. Nah, apakah ada pemerintah? Jadi mungkin ada pesan alam, tapi tidak ada yang terlalu ekstrim di bulan 12. Sepertinya longsor. Dan penerbangan juga harus berhati-hati, terutama untuk penerbangan jam 4 sore sampai jam 8. Momentum peralihan penguasa memang ditunggu semua orang. Termasuk munculnya tanda-tanda alam yang akan mengiringi mulus atau tidaknya pergantian kekuasaan. Sejak zaman lampau, banyak yang menghubung-hubungkan peristiwa di alam dengan situasi politik. Falsafa yang dilandasi sasmita alam memang sudah bukan sesuatu yang baru. Masyarakat memiliki banyak kosa kata yang menarik untuk menghubungkan kejadian-kejadian dalam semesta dengan situasi perpolitikan yang sedang terjadi. Karena ini kan akan ada pusaran atau pergantian. Karena kalau zaman dulu ada falsafa mengatakan kalau buah tidak berbarengan matangnya di pohon, orang tua pasti ngomong ini pasti ada orang atasan yang mungkin tidak sepakat gitu. Jadi alam itu kan selalu memberi tanda ya. Jadi begitu juga kegaiban. Membaca ramalan yang menggunakan simbol yang muncul dalam bercak kopi menjadi sangat menegangkan. Sampai saat pada kemungkinan penundaan pergantian kekuasaan. Lewat noda-noda kopi, Bunda Kaila melihat penundaan peralihan kekuasaan terjadi akibat ada yang sakit. Semula, isu sakit ini beredar di kalangan terbatas dan sudah dicoba untuk diredam. Tapi akhirnya, publik mendengarnya. Penundaan mungkin ada sehubungan dengan kesehatan. Penundaan mungkin ada. Karena garis ini sepertinya tidak naik ya, atau tidak tembus nih. Ada dua rancangan atau dua rencana yang sepertinya ini tidak naik ke permukaan atau tidak tembus ya. Jadi kayaknya mungkin ada penundaan. Tapi benarkah, bulan delapan juga akan banyak dihiasi kisah perselingkuhan dan perceraian. Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dari panggung hiburan, Ramalan kopi bonda kaila mengarah ke persoalan-persoalan pelik tentang rumah tangga. Perceraian dan perselingkuhan ternyata masih sangat dominan di tengah kabar pernikahan para selebriti. Angka perpisahan pada bulan delapan nanti diprediksi akan mencapai poncak. Kalau untuk di bulan delapan kemungkinan banyak pertengkaran suami-istri ya. Pertengkaran suami-istri gitu kan perselingkuhan masih terus tetap memuncak. Pertengkaran dan perselingkuhan yang dalam Ramalan bercakopi muncul di bulan delapan. Mesti diwaspadai. Apalagi untuk mereka yang akan menikah bulan Agustus atau bulan delapan. Sebab bunda kaila melihat ada beberapa pasangan yang sudah mempersiapkan pelaminan. Dan satu di antara mereka ada yang sedang menjadi pusat perhatian. Tapi pernikahan mereka dicurigai tidak mulus. melainkan sekedar dicomblangi oleh setidaknya lima orang. Anehnya lima orang ini pula yang kelak akan memicu keretakan rumah tangga. Masuk, kalau misalnya pernikahan di bulan delapan ada yang mau nikah di bulan delapan gak sih? Ini kalau pandangan bunda sih ini ada dua orang yang akan menikah. Ya. Ada pasangan yang akan menikah yang mungkin menikah muda. Satu, dua, tiga. Pernikahan ini empat, lima. Kemudian ada lima orang yang mempelopori pernikahan ini. Di dalam keluarga, antara keluarga atau teman. Tapi lima orang ini juga yang nanti yang akan menghancurkan. Pernikahan setelah berhenti yang sedang jadi parbencangan diramal akan mengalami guncangan. Sebab pernikahan mereka tidak dilandasi cinta yang sepenuh hati. Bercakopi dalam gelas dan piring yang dibaca bonda Kaila menonjolkan ada motif lain dari pernikahan mereka. Puncak dari perselisihan akibat ada kesenjangan pemikiran perempuannya akan lari. Dengan sangat terpaksa, ia meninggalkan suami yang masih ada tanda-tanda cintanya tertinggal di masa lalu. Ini kalau pandangan saya sih, pernikahan mereka ini perempuannya akan lari ya. perempuannya yang akan lari, yang akan misalnya nanti suatu saat saya, yaudah kita bubar gitu kan. Nah, itu ke arah perempuan. Perempuan ini sebenarnya termasuk orang yang seleranya tinggi ya. Lelaki ini, kayaknya ada. Memang. Kalau rasa yang tertinggal di masa lalu itu ini kan. Cuma kalau yang perempuan yang di masa lalu ini kayaknya nggak peduli ya. Menuju akhir bulan Juli, yang dalam kalender Jawa masih berada di bulan Surak. Memang perlu hati-hati. Apalagi mendekati Surapamungkas pada awal bulan depan. Meski tidak terlalu mencemaskan, tapi akan ada bencana-bencana yang mengejutkan. Bunda Gaila menyebut, gejolak-gejolak alam yang ringan saja, tapi tetap perlu diwaspadai. Jangan-jangan hanya sebuah awal dari akhir yang besar. Inilah Ganjil, yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan takasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah Ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.